Halo teman-teman, kita pasti ingin berumah tangga tujuannya mencapai sakinah mawadah warohma. Tapi terkadang ujian, cobaan dalam rumah tangga itu banyak banget yang datang menghampiri kita. Baik dari pasangan kita sendiri ataupun hadirnya orang ketiga. Lalu apa yang harus dilakukan kalau kita punya pasangan selingkuh ataupun berkhianat dengan orang lain? Pertama, sebagai wanita fitrahnya kita boleh menangis dan sedih. Wajar ya, karena itu masalah hidup. Yang kedua, kita harus cari pembuktian dan klarifikasi. Apakah benar terjadi perselingkuhan dan pengkhianatan? Kalau memang terjadi, sudah sejauh apa? Apakah sudah sampai berhubungan layaknya suami istri atau hanya cat-catan bahkan itu sebenarnya hanya sesuatu yang tidak sengaja? Selanjutnya adalah, kita boleh melanjutkan apabila suami kita bertobat ingin membangun kembali rumah tangga dan memperbaiki hubungan. Tapi kita juga punya pilihan untuk mengakhirkan. Kalau kita rasa, mengakhirkan satu hubungan yang toksik itu lebih masalah dan juga lebih baik. So, hidup ini adalah pilihan. Pilihlah yang terbaik, tapi jangan lupa, nikah itu bukan hanya memikirkan dua orang yang bersama, tapi juga bagaimana keluarga besar dan anak-anaknya bisa mencapai kebahagiaan. Terima kasih telah menonton!